Ini masih bisa lagi nih, rapatkan, rapatkan barisan Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Salvi, salam hormat buat kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami umat lingkungan Santo Karulus Akan melaksanakan perayaan di Kariski di Pantai Happy Shopping Rangka, perayaan Pasca, dan sekaligus wisata rohani Baik, Bapak Ibu, kepada kita yang sudah dicocok bertugas Agar mengambil tempat di barisan paling depan Di sebelah sini ya, anak-anak Dan kemudian yang tidak bertugas, kalau tidak cukup di bawah TK Dan kami mohonkan kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak kami juga Selamat, proses di badan, BKS ini berlangsung Mohon handphonenya di Sialeda Jangan mempergunakan handphonenya Oke, terima kasih Tertip acara dibagi Tertip acara dibagi Sekali lagi, semua yang tanpa negitu hari Semua harus mengambil tempat di tempat ini Dan duduk di tempatnya Semua, semua ya Ini masih bersih, kepadanya Itu lebih pacaran Ini masih bersih, kepadanya Ini masih bersih, kepadanya Ini masih bersih, kepadanya Ya 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 Coba posisi dirapikan Agak maju sih kita gede Maju, maju, biar rapi Masih banyak yang mau di belakang Bisa muat Ayo Rapikan, rapikan Ayo Sini-sini kau Jangan didorong nanti anak Oke Oke Dulu yang tertip Kau di mana para pas Yang didorong nanti Kita belum mulai Jangan lagi Handphone-nya yang dilihat Sudah diingat Kata dimatikan Silent-silent Jangan digeser ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemulia Terima kasih telah menonton Namun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan kasih telah menonton Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan kasihanilah kami Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid agar kami jangan sampai kau tinggalkan bagaikan anak yatim biatim Ya Tuhan kasihanilah kami ya Tuhan kasihanilah kami semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita mengampuni dosa kita dan menghantar kita kehidupan yang ikal kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang yang berkenan kepadanya kami memuji dikau kami meluhurkan dikau kami menyembah dikau kami memuliakan dikau kami bersyukur kepada namu karena kemuliaanmu yang besar Ya Tuhan Allah Raja Surgawi ya Tuhan Yesus Kristus Putera Allah yang tunggal Ya Tuhan, Tuhan Allah Anak domba Allah, Putera Bapak Kau yang menghapus dosa-dosa dunia Kasihanilah kami Kau yang menghapus dosa-dosa dunia Kamu kanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi kanan Allah Bapak Kasihanilah kami Hanya Engkau lah yang kudus Hanya Engkau lah Tuhan Hanya Engkau lah Maha Tinggi Tuhan Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Amin Pada peran ekaristik kudus ini Kita doakan untuk ketenangan jiwa Almarhum Bapak Radimsius Aloho Atau Apu Gio Doli Dan Apu Hepi Aloho Marilah kita berdoa Ya Allah Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun Dan bersatu padu membangun gereja Kami mohon Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih Yang merupakan pengikat persatuan Baik diantara kami maupun antara kami dengan dikau Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berpuasa Allah sepanjang segala masa Bacaan dari kisah para rasul Pada waktu itu Berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara Yang sedang berkumpul itu Kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya Ia berkata Hai saudara-saudara Haruslah genap nas kitab suci Yang disampaikan roh kudus Dengan perantaraan daur tentang Judas Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu Dahulu ia termasuk bilangan kami Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Sebab ada tertulis dalam kitab masmur Biarlah jabatannya diambil orang lain Jadi harus ditambahkan kepada kami Yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul Dengan kami selama berkumpul dengan kami Selamat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Yaitu mulai dari Baktisan Yohanes Kita semua lalu berdoa Ya Tuhan Engkaulah yang mengenal hati semua orang Tunjukkanlah kiranya Siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini Untuk menerima jabatan pelayan Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Judas Yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu Dan yang kena undi adalah Matias Dengan demikian Matias ditambahkan kepada bilangan Kesebelas rasul Demikianlah Sabda Tuhan Masmur tanggapan nomor 835 Kuji jiwaku nama Tuhan Jangan lupa pengasih Kuji jiwaku nama Tuhan Jangan lupa pengasih Kuji jiwaku nama Tuhan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segena batinku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Jangan lupa pengasih Kuji jiwaku nama Tuhan Jangan lupa pengasih Setinggi langit dari bumi Demikianlah besarnya Kasih setia Tuhan Atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikianlah pelanggaran kita dibuangnya Kuji jiwaku nama Tuhan Jangan lupa pengasih Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga Dan kerajaannya berkuasa Dan kerajaannya berkuasa Atas segala sesuatu Pujilah Tuhan Hai malaikat-malaikatnya Agungkanlah dia Hai pahlawan-pahlawan perkasa Yang melaksanakan firmannya Kuji jiwaku nama Tuhan Jangan lupa pengasih Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Saudara-saudaraku yang terkasih Allah begitu mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Beginilah kita ketahui Bahwa kita berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Yakni Bahwa ia telah mengeruniakan Kita mendapat bagian dalam rohnya Kami telah melihat Dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi guru selamat dunia Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa Tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah berada di dalam dia Demikianlah sabda Tuhan Sampai jumpa di dalam Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim biatku Aku datang kembali kepadamu Maka bersukalah hatimu Haleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Juhan Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit Dan berdoa Bagi semua murid-muridnya Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka Dalam namamu Yaitu yang engkau telah Berikan kepadaku Supaya mereka Menjadi satu Sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka Dalam namamu Yaitu namamu Yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun Dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan Untuk binasa Supaya kenaplah Yang tertulis Dalam kitab suci Tetapi sekarang Aku datang kepadamu Aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada Di dalam dunia Supaya penuhlah Sukacita Di dalam diri mereka Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Dan dunia Membenci mereka Karena mereka Bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau Mengambil mereka Dari dunia Tetapi supaya engkau Melindungi mereka Dari yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Kuduskanlah mereka Dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau Telah mengutus aku Kedalam dunia Demikian pula aku Telah mengutus mereka Kedalam dunia Dan aku mengutuskan diriku Bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara Saudariku yang terkasih Ketika masih di seminari Tahun 2007 Ada pertandingan final Sepak bola Di lapangan horbo Si horbo Horbo Si horbo Horbo Antara Budi mulia Lawan seminari Pastor Penan Yang Di pinggir Lapangan Menonton Ketika Budi mulia Mencetak gol Ke gawang seminari Pastor Penan Bersorak dan berkebut tangan Tidak lama kemudian Seminari Mencetak gol Ke gawang Budi mulia Pastor Penan Kembali Bersorak Dan tebut tangan Demikianlah terjadi Entah siapa Belumput Akhirnya Pastor ini Yang tak pakai jubah Bertebut tangan Bersorak Lalu seorang bapak Sampingnya berkata Enak buah dong Usap pegul Lasroana Usap pegul Lasroana Eh jelas don Lalu seorang bapak Sampingnya Memberatkan di gerutannya Aisy duduk Kamu emang Apa kata Pastor Penan Yang tak pakai jubah Karena tidak ketahui Bahwa itu adalah Pastor Kan Saya tidak memihak Salah satu pun Dari dua-duanya Tapi saya mendukung Dua-duanya Saya hadir disini Untuk menikmati Permainan yang baik Dari kedua tim Saya mendukung Permainan yang baik Tidak didukungnya Si Semenari Tidak didukungnya Juga Budi Mulia Karena RK Melawan Katolik Dan supporternya Ada dalam diri Pastor Maka Apa yang didukung Pastor itu Permainan Yang indah Dan Baik Siapun yang baik Disitu Itulah yang didukung Maka ketika gol bersorak Ketika gol bersorak Permainan Yang baik Itulah yang didukung oleh Pastor Dalam pertandingan Bola final Antara Budi Mulia Lawan Seminari Saudara-saudariku Yang terkasih Zaman sekarang ini Agama tertentu Kelompok tertentu Entah apapun itu Membuat kelompok-kelompok Menganggap Menganggap diri Paling benar Dan paling layak Di hadapan Tuhan Kami lingkungan ini Yang paling disukai Pastor paroki Di hadapan Tuhan Karena kami Rajin datang berdoa Kami yang ini Ini Menganggap diri Spesial Di hadapan Tuhan Dan Paling parah Yakni Dengan cara Merendahkan Kelompok Agama Suku tertentu Di hadapan Tuhan Demikian Tuhan Apakah Tuhan Kita membenci Agama ini Menyukai Agama ini Membenci Kelompok ini Lalu hanya Suka pada Kelompok ini Saya rasa Seperti Pastor Penan itu Dia tak membenci Satupun agama Di dunia ini Dia tidak membenci Satu kelompok pun Di dunia ini Dia tidak membenci Satu orang pun Di dunia ini Tapi dengan syarat Mereka Yang bermain Baik Yang hidupnya Baik Allah Kita yakini Satu dosa Dan dopanopani Tanu on Dunia on Hanya Berbagai Ragam Cara Orang Untuk Mengungkapkan Iman Kita katolik Dengan cara iman kita Agama lain Dengan agama lain Gereja lain Dengan agama Gerejanya masing-masing Ajaran Gerejanya Lalu Apakah kita Istimewa Di hadapan Tulikan Karena hanya Labelnya Katolik Gereja Dikatakan tadi Bacaan pertama Bacaan kedua Cinta kasih Dasar untuk Kesatuan Oleh nomor Bedaidu Hanya merebut Ketulingkungan Ketulingstasinya Umat Katolik Menghindar Tapi kalau Jabatan Pemerintah Siku Menyiku Bahkan Sampai Keputusan Dan Diao Dan Dio Tumagut Tubiguan Ada Sini Foto Kami Buru Silah Balin Parangkali Demikin juga Pengalaman Di kantor Kalau Tidak Sama Saya Tidak Sama Amu Dibagus Tubiguan Yesus Tuhan Kita Pasti Akan Jauh Lebih Mencintai Kita Bukan Karena Agama Kita Tapi Bagaimana Kita Menjalani Hidup Hidup Kita Sesuai Dengan Ajaran Iman Itu Maka Yesus Mendukung Semua Orang Mencintai Semua Orang Bukan Karena Agamanya Tetapi Karena Bagaimana Dia Bertindak Berlaku Bertutur Kata Berrelasi Membangun Cinta Diantara Sesama Manusia Dalam Injil Hari ini Kita Dengarkan Tadi Dua Yesus Kristus Sebelum Ia Naik Ke Surga Ya Bapak Yang Kudus Peliharalah Umatku Didoakan Kita Supaya Di Pelihara Yang Telah Engkau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Tetap Satu Seperti Aku Dan Engkau Didoakan Yesus Kita Supaya Kita Diberkati Oleh Tuhan Dan Kita Kiranya Satu Seperti Bapak Satu Dalam Diri Yesus Kristus Dan Satu Pula Dalam Diri Ruh Kudus Yakni Tritunggal Yang Kita Imani Maka Itulah Dasar Ajaran Kepada Kita Yakni Supaya Kita Semua Satu Dalam Sebuah Rumah Tangka Lingkungan Satu Paroki Satu Kesekupan Dan Terutama Dalam Hidup Meng Keluarga Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang Terkasih Pada Minggu Ini Juga Gereja Katolik Merayakan Gereja Minggu Ini Sebagai Minggu Hari Komunikasi Sedunia Minggu Komunikasi Sedunia Dan Menurut Saya Salah Satu Poin Bagaimana Supaya Kesatuan Satu Keluarga Ketuan Satu Keluarga Ketuan Lingkungan Ketuan Satu Organisasi Berjalan Dan Terjamin Kalau Berjalan Dengan Baik Sebuah Komunikasi Adong Ihutanami Markoran Abang Taronggal Entah Karena Masalah Apa Berantem Dengan Istrinya Pak Taronggal Ini Harus Pagi-pagi Benar Berangkat Ke kantor Setiap Hari Tetapi Disadarinya Pula Bahwa Dia Sulit Untuk Bangun Di Pagi Hari Maka Ketika Berantem Bapak Taronggal Dengan Mata Taronggal Seperti Biasakan Kalau Berantem Suami Istri Katanya Suka Makan Lem Suka Makan Lem Bahkan Suami Istri Pun Bisa Jadi Mar Besan Mar Indang Bau Dan Mersipak Kulingan Dan So Mal Pak Taronggal Sama Mak Taronggal Pada suatu hari Jadi Mar Besan Nasihat Dan Mersipak Kulingan Maka Maka Waktu Mau Tidur Pak Taronggal Ini Jambil Nyalah Kertas Kecil Mak Taronggal Tolong Besok Pagi Saya Banguni Diletakkannya Samping Tidur Tepat Rumah Taronggal Yang Sudah Lebih Dahulu Tidur Datang Mak Taronggal Ini Pagi Pagi Tengoknya Pak Taronggal Tolong Banguni Saya Pagi Dibalik Ini Tulisnya Pak Taronggal Dungu Nungu Pagi Diletakkannya Lagi Samping Itu Apa Yang Terjadi Ternyata Telat Bangun Pak Taronggal Lalu Seperti Biasa Bapak Kan Suaranya Besar Posisi Kalah Pun Selalu Ingin Lalu Datang Ke Dabur Lalu Dengan Seperti Biasa Seorang Inang Lembut Bersuara Tapi Menusuk Kata Tanya Komunikasi Perlu Untuk Menjaga Ketuhan Satu Rumah Tangga Kalau Tidak Terjadi Komunikasi Maka Apa Yang Diharapkan Oleh Yesus Supaya Kita Sama Satu Keluarga Satu Seperti Bapak Satu Dengan Putra Dengan Roh Kudus Sulit Untuk Terlaksana Lalu Tukude Bapak Apa Sulit Yang Beritahu Mau Belajar Misalnya Komunikasi Di Tengah Keluarga Kerap Membuat Suasana Keluarga Komunikasi Yang Kurang Baik Membuat Suasana Keluarga Kurang Agur Keluarga Makan Lem Lem Gadong Mungkin Atau Dua Terah Ada Yang Melusang Lem Setan Yesus Berdoa Beliharlah Mereka Dalam Namaku Yaitu Yang Engkau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Tetap Satu Sama Seperti Bapak Satu Dalam Diri Yesus Kristus Dan Allah Bapak Sertalah Rok Satu Dalam Allah Putra Dalam Iman Terhitungkan Tetapi Dalam Minggu Ini Pada Minggu Komunikasi Seperti Katakan Salah Satu Aspek Yang Perlu Kita Bangun Menjalin Membangun Komunikasi Membangun Kesatuan Adalah Dalam Menjalin Komunikasi Bapak Saudara Saudariku Yang Terkasih Pada Minggu Komunikasi Ini Mari Kita Diajak Gereja Untuk Senantiasa Membangun Menjalin Komunikasi Yang Baik Di Tengah Tengah Keluarga Membangun Komunikasi Yang Baik Diantara Sesama Kita Satu Lingkungan Satu Parogi Satu Stasi Komunikasi Yang Terputus Akan Membuat Kesatuan Terkecah Kuhilala Kalian Sepakat Lohita Salu Hukna Is Bagus Ada Kesepakatan I Bagus Diskusi Asabui Sahat Hitan Wain Di Ingan Anon Molo Satu Ngamad Duk Tusan Mersi Gugu Musi Situr Kendak Nya Maka Dengadong Masa Daun Taken Ada Kesatuan Masa Daun Molo Deng Di Utara Komunikasi Aku Mau Kesitu Tapi Dengan Ini Dungkapkan Meskipun Bersyarat Dan Demikianlah Kiranya Maka Apa yang Dikatakan Dalam Bacaan Kedua Tadi Allah Adalah Kasih Karena Allah Adalah Kasih Maka Kita Semua Dengan Rendah Hati Menerima Keputusan Kelompok Bersama Cerita Yang Lain Seperti Ini Saya Tanya Kita Semua Kepada Bapak Ibu Yang Hadir Pada Saat Ini Mungkin Suami Steri Yang Lenggak Ya Aduh Teman Repadai Luarga Yang Tergeti Ini Nah Terjurah Nomosong Niburan Bahwa Sana Pasti Pernah Berantem Orang Tua Mama Kepada Bapak Bapak Kepada Ibu Orang Tua Kepada Anak Juga Beberkali Berantem Jadi Jawaban Bapak Ibu Ini Kan Gak Jadi Nanti Seolah Lebih Disenangi Disukai Diteruskan Berantemnya Daripada Damian Perkataan Diteruskan Perkelahian Sampai Ronde 12 Sampai Aengkau Baru Berhenti Sebelum Berantem Coba Dulu Kepada Orang Tua Nanti Misalnya Dari Ibu Kalau Dilihat Bapak Sudah Mulai Besar Suaranya Atau Sebaliknya Seorang Ibu Sudah Mulai Besar Suaranya Dan Ada Kemungkinan Akan Berantem Seperti Api Ini Sudah Siap Disiram Bensin AC Ibu Pasu Tuan Kita Bintang Yang Dihitam Kepada Anak-anak Dari Orang Tua Kita Ketika Orang Tua Kita Sudah Mulai Marah Ajak Berdoa Orang Tua Ketika Orang Tua Mulai Memarah Besar Besar Suaranya Entah Karena Kenagalan Kita Entah Kenapa Ajak Berdoa Apakah Jadi Marah Jadi Marah Yang Buka Marah Di Mertang Yang Puasa Karena Memang Allah Tak Pernah Membuat Berperkelahian Molo Debatado Namian Ibagas Rohata Ibagas Uhurta Molo Debatado Mengarajai Dirita Dan Adong Perbadan Di rumah Tangga Ibagas Keluarga Semu Dia Bebegal Ini Masalah Besarnya Masalah Manang Dihabis Sebab Apai Pulun Juta Lini Merjudi Itu Inang Genupan Isini Ramayana Ibu Kujabun Dan Perlu Dungi Terulai Emosi Naik Mudar Tugiyun Mertang Alana Memang Kalau Sudah Hadir Di Tengah Tengah Keluarga Allah Bahkan Takkan Pernah Berkelah Maka Saya Selalu Ketakan Dalam Pemberkatan Pernikahan Piring Bisa Terbang Di Tengah Keluarga Hudon Reskuker Pun Bisa Pintu Yang Tak Bersalah Pun Bisa Dibanting Tapi Contoh Contoh Ini Akan Ditemukan Di Tengah Keluarga Yang Jarang Berdoa Yang Jarang Ke Gereja Yang Tak Ada Allah Dalam Dirinya Lebih Dikuasai Oleh Roh Jahat Sibulis Iblis Baga Mari Saudara Saudariku Yang Terkasih Yesus Kristus Meskipun Naik Ke Surga Sebelum Ia Naik Ke Surga Ia Tetap Berdoa Kepada Allah Bapak Meliharalah Mereka Yaitu Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Menjadi Saja Perjuangan Kita Supaya Ketuhan Keluarga Ketuhan Lingkungan Ketuhan Stasi Ketuhan Kelompok Kelompok Kita Dijalir Lewat Komunikasi Dan tentu Juga Dibarengi Dengan Iman Yang Kuat Dengan Menghadirkan Allah Kalian Bisa Dalam Lenggap Tenggong Mula Lenggap Nekam Ang Yang Jarang Tugera Kuala Diti Nafas Natal Mas Mas Kalau Adong Ti Hulian Nami Dison Adong Sada Pengurus Ringgas Yang Margreja Maka Jol Manaring Gas Margreja Minggu Margreja Dua Hal Lidang Margreja Mitar Sukkut Sukut Lur Wast Dia Nai Amang Sian itu adu minggu berturuk-turuk dan mergerja namanya merasa itu dan itu pesta ke Jakarta luar negeri dulu alai adon musyai nah sohaya mergerja tiba-tiba berturuk-turuk Duhali mergerja minta suku-suku dalam musyak roniruas ayah ada masa kalau berdian yang maka dalam beriman hanya atas dasar kebutuhan sesaat bukan karena keyakinan dan iman semoga kita semua yang hadir dalam perayaan ini yang meraihkan pasca di tempat ini Yesus yang bangkit sungguh-sungguh bangkit dalam diri kita dan dia tinggal dan meraja dalam diri kita tanggul merpedai bapak pun ingin ingat mertonggok kalau mau berantem orang tua Bapak Ibu dibuka dengan sebuah doa kalau sudah mulai marah-marah nanti orang tua kita meskipun karena kenagalan kita berdoa lah di hadapan mereka doakan orang tua Tuhan mamak kami ini cantik lu bapak kami ganteng tapi lu mau marah sekarang taunya aku salah Tuhan tapi mau marah mamak kami semoga hatinya pulih lekasih kembali berdua lah dalam seluruh persoalan hidup kita maka dua kita juga sama dengan dua Yesus Kristus mari kita tanggapi sabta Allah dengan kembali mengungkapkan iman kepercayaan kita aku berdoa lah akan Allah bapak yang memakkuasa pencipta lagi dan bumi jangan akan Yesus Kristus terangkain yang dikantungkan kita jangan dikantungkan roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Tungsius Pilatus disalibkan wafat dan dimahamkan jangan turun ke tempat penantian padahal dipikirkan bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan kalah pakaian maha kuasa dari situ dia akan adanya mengadiri orang ini dan mati akan mempercayakan roh kudus gereja katolik yang kudus persentuhan para kudus pengampunan dosa kemahitan badan kehidupan yang kekal Amin Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapak di surga maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasihnya bagi gereja ya Bapak jiwailah selantiasa gerejamu dengan roh kudus agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan kita mohon bagi para pemimpin negara ya Bapak putuslah roh kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan kita mohon kaburkanlah doa kami ya Tuhan bagi mereka yang sedang dalam kesesakan hidup ya Bapak pancarkanlah sinar terang roh kudus ke dalam hati mereka yang sedang kedungan agar semakin nyata bahwa rohmulah penolong orang dalam kesesakan kita mohon kaburkanlah doa kami ya Tuhan bagi stasi soping ya Bapak putuslah roh kudusmu untuk mendampingi pembangunan stasi soping berkatilah umat stasi soping ini agar senantiasa diberi kesehatan terkhusus juga buat Bapak Pastor yang mendampingi pembangunan gereja stasi soping kita mohon kaburkanlah doa kami ya Tuhan bagi kita disini ya Bapak penuhilah kami dengan roh kudus agar dalam hidup sehari-hari kami selalu memancarkan rohmu dalam cinta kasih kepada sesama kita mohon mohon kaburkanlah doa kami ya Tuhan iya Bapak kami juga mohon doa dan terimalah arwah orang tua kami Obu Biyo Almarhum Radensius Haloho dan Obu Hebi Haloho yang telah kau panggil dari tengah-tengah keluarga semoga kau memberikan istirahat sekal bagi jiwa mereka dan bagi keluarga yang masih berciarah di dunia ini semoga pula kau berkati kita mohon kaburkanlah doa kami ya Tuhan Allah Bapak yang mengagum doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati karena kami yakin bahwa engkau akan mengutus roh kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Putramu sebab dialah Tuhan pengantara kami Amin Kita bernyanyi nomor 377 Kami unjukkan 1, 2, 3 Kami unjukkan Kami sepakat Kebebasan Kebebasan Dan kemerdekaan Ingatkan Kami unjukkan Kami unjukkan Kami unjukkan Kami unjukkan Tuhan Kami unjukkan 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 Amin 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 Tuhan Tuhan bersamamu Marilah Yang unjukkan Dan surga Dan surga serta Serta para malaikat Mengumandangkan Mada kemuliaan bagimu Dengan tak henti-hentinya Bernyanyi Kudus Serta Dua Ya Kudus 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 Tuhan Tuhan Alas segala kuasa Surga dan bumi penuh Dengan kemuliaanmu Oh Sana Bagi Allah Diberkatilah Yang datang Dalam nama